Ada namanya syirkut da'wah atau syirkut du'a Menyekutukan Allah di dalam berdoa Karena pada dasarnya ketika kita berdoa meminta Itu hanya kepada Allah SWT Ketika seseorang memalinkan doa dan permintaan kepada selain Allah Maka bisa jatuh pada kesyirikan Kecuali memenuhi syarat-syaratnya Jadi aslinya seseorang itu tidaklah meminta kecuali kepada Allah Boleh meminta kepada selain Allah dengan syarat-syaratnya Sebagian ulama menyebutkan ada tiga syarat Ini penting Bapak Ibu Jadi kalau ada yang tanya Ustaz Kalau minta duit sama suami boleh tidak? Suami yang diminta duit bilangnya tidak boleh Ini syirik kan? Kalau minta duit mintanya sama Allah kan gitu Maka ini penting Tidak boleh meminta kepada selain Allah Sebagai delil para suami supaya istrinya tidak minta duit Makanya kita sampaikan bahwasannya Berdoa dan meminta itu sesungguhnya adalah Untuk Allah Dan boleh meminta kepada selain Allah dengan syarat-syaratnya Ada tiga syarat yang disebut oleh para ulama Yang pertama Orang yang diminta itu masih hidup Kalau sudah mati ini menjadi pembahasan yang panjang tentunya Bapak Ibu Bolehkah meminta kepada orang yang sudah meninggal Jadi pembahasan yang sangat panjang Tapi bagian yang disepakati tentunya Artinya kalau orang minta kepada orang hidup beres Kalau orang surat-syarat nanti minta bertawasul Pro kontra Ada yang mengatakan ini dan itu Nanti pembahasan khusus terkait dengan akidah Tapi kita sebutkan satu sisi dahulu Artinya Sebagian ulama mengatakan Boleh minta kepada selain Allah dengan tiga syarat Yang pertama orang itu masih hidup Kemudian yang kedua Yang kedua dia hadir Ada di hadapan kita Atau kita bisa komunikasi dengannya Kemudian yang ketiga Dan dia mampu dengan permintaan kita Jadi kalau dia hidup Ada di hadapan kita Dan kemudian tidak mampu dengan permintaan kita Juga tidak boleh Misalnya orang datang kepada orang lain Minta supaya diturunkan hujan Ini tidak boleh Kecuali hujan buatan yang dia bisa mampu melakukannya Tapi kalau hujan sebagaimana yang kita saksikan Dia tidak bisa Karena Karena ini adalah kekhususan bagi Allah Maka Tidak ada islah pawang hujan Kecuali hanya doa saja Ibu Doakan supaya nanti sore jangan hujan Karena ada acara Kita hanya bisa berdoa Minta kepada Allah Untuk menahan hujannya Atau untuk supaya Allah menurunkan hujannya Tapi seseorang tidak punya kemampuan Untuk kemudian menahan hujan Menurunkan hujan Dan kita tidak boleh memintanya Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Hal disini Perlu diperhatikan ya Ibu Tapi kalau orang itu mampu dengan apa yang kita minta Ya boleh-boleh saja Kita minta Tolong kepada orang Ya sebagaimana Ya sebagaimana Nabi Musa AS minta Tolong minta perlindungan kepada Nabi Shu'ib Dalam kejaran Kecuali dengan Salah-salah tertentu Ketika salah dalam hal ini Bisa jatuh banyak syirikan Bisa jatuh banyak syirikan Bisa jatuh banyak syirikan